Halo selamat datang di CNS channel Gimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini Lagi pada sehat-sehat semua ya Kalaupun ada yang lagi sakit Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman akan ketemu lagi bersama saya Untuk mereview sebuah mainan Yang relatif murah lah ya Apakah mainannya Nah Dia mainannya masih Masih saya simpen di kotak Kotak ini ya Kotak yang biasa saya buat nyimpan mainan saya Koleksi-koleksi saya Oke Nah Apa sih figurnya Eh apa sih figurnya Apa sih mainannya Ya mainannya eksen figur sih Cuman apa sih Kamen Rider Apa dari Marvel Apa dari DC Ya kita langsung buka aja ya Kita buka Kita keluarin Intin dulu ya Tuh dia mainannya Sudah kelihatan Nah ini dia Keluar dari kotak penyimpanan ya Figur yang sangat legendaris Di Di dunia Tokusatsu Wow Siapa kah dia Nah ini sih gak usah saya kenalin juga udah kenal lah Masa ya Gak ada yang kenal sama dia Sama beliau ini Oke Nah Ya kalian aja ada yang belum tau ya Dia adalah Ultraman Ultraman apa? Ya Ultraman aja Karena dia gak ada Setahu saya sih Gak ada embel-embel Ultraman apa Kalau yang ini Ya jadi ini Ini bener-bener The original The originalnya Ultraman ya The original Ultraman Dia gak ada embel-embel Ultraman Taro Ultraman Zero Ultraman Gate Ultraman Up Ultraman apa lagi sih Ultraman Z Yang baru Taiga atau Yang teman-temannya Ya He just Ultraman The first Ultraman Saya gak tau sih Dia sebutannya Ultraman apa ya Mungkin kalau teman-teman ada yang tau Ya silahkan aja Tinggalin komentar ya Setahu saya sih Dia namanya ya Ultraman aja Apa Ultraman Ichigo sih Gak tau Kalau Kamen Rider Kamen Rider Ichigo ya Kalau dia Ya Ichigo itu namanya pertama sih Artinya pertama Kalau Ini gak tau saya Ultraman lah Pokoknya saya nyebutnya Ultraman The legendary Ultraman ya Oke Beliau ini Si Ultraman Yang namanya Ultraman Ultraman asli ini Dilahirkan Tahun 66 Wow 66 bro Tua banget ya dia Wah saya gak boleh sembarangan ini Orang tua ini Bisa kualit saya Ya dia itu Tahun 66 Diciptakannya Ultraman ini ya Udah lama banget Udah lama banget Dan Zaman dulu Efek filmnya itu Gak sekeren sekarang ya Apa adanya lah Seadanya lah Bahkan kostum Ultramannya ini Zaman dulu juga gak Gak sekeren Figur yang kayak gini nih Dulu tuh yaudahlah Gitu lah Ininya juga kasar Papengnya Ya gitu ya Itu intermezzo dikit ya Tentang si Ultraman Oke Sekarang kita ke figurnya nih Ini figurnya Lumayan besar Lumayan besar Tergolong Biksofubi sih katanya Tingginya adalah Saya juga belum pernah ngukur Tingginya Persisnya itu Sampai ujung tanduknya ya Ujung tanduk yang tengah itu Yang mohapnya itu Adalah 29 cm 29 deh 29 Lebih 1 mili 29 lah Sekitar 29 cm Lumayan gede ya Figurnya ya Hampir 30 cm Ceram Apa lagi ya Oke Si figur ini Figur ini saya dapat Sebenarnya udah cukup lama nih Udah cukup lama Di rumah saya Bahkan ini Si Ultraman ini Udah Sempat dimainin Sama anak saya Berkali-kali Jadi Kondisinya saat ini Udah lumayan nih Udah Ada beberapa lecet-lecet ya Mungkin ya Namanya dimainin Anak kecil 3 tahun Tapi ya udah Setelah itu dia Udah mulai bosen Akhirnya saya simpen Dan ini baru Sempat saya review Dulu ini Kamen Rider Dulu si Ultraman ini Saya dapatkan Di harga Lumayan nih 150 ribu 150 ribu Dengan figure yang Sebesar ini ya Saya Belain harga segitu Soalnya Ya dia legend sih Bentuknya kan Emang Tokohnya Legend Ultraman Nah Cuman saya gak tau nih Dia asli atau enggak Asli atau rikas Langsung aja kali ya Biar tau ini asli apa rikas Saya juga Gak gitu tau Ini di bawahnya Ada tulisannya Tulisannya Copyright 1966 Terus bahasa Jepang BP 2009 China Terus bawahnya Ada tulisannya Not for sale Nah gitu Jadi ini Notabene Bukan untuk dijual Katanya Saya juga Saya juga kurang tau Ini asli apa enggak Tapi dia Kondisinya udah loose Saya dapat loose Terus ya Dulu juga pas dateng Udah gak terlalu mulus-mulus amat ya Gitu deh Dan Ini udah sempat dimainan Anak saya beberapa kali Jadi ya Seperti inilah Kondisinya sekarang Oke Kita langsung lihat detailnya aja ya Tadi kan tinggi Udah Harganya udah Rp150.000 Sekarang detailnya Detailnya Untuk si Ultraman ini Ya Lumayan Karena Karena ini Ultraman Gak maksudnya Maksudnya Ultraman itu Kalau di aslinya Kan dia memang Bajunya ya Hanya Hanya bajuan Pis kayak baju selam Gitu ya Kayak baju selam Dan Yaudah Dengan Dengan corak-corak Yang berbeda-beda aja Jadi detailnya dia Dimain ini Dimainan yang ini Figur ini cukup lumayan Karena ya Gitu lah ya Karena dia Dia kuatnya di ini sih Dilipetan-lipetan bajunya Ini sih Dilipetan baju Terus Ultraman itu selalu Dadanya itu kan Dibikin busung gitu ya Biar gagah ya Terus ada Dilipetan bajunya Lumayan Seakan-akan dia memang Seperti yang di filmnya Gitu Tuh Terus belakangnya Tuh ya Disini ada lipetannya Disini ada lipetannya Bahkan disininya Aslinya juga begini sih Melipet-lipet gini Mungkin kalau di film ini Resleting ya Resleting bajunya Oke terus tuh Ini bagian pantatnya juga Begitu Oke ya Nah Terus warnanya Warnanya ya Ultraman khasnya Sebenarnya sekarang Udah Berevolusi sih Sekarang banyak Warnanya banyak Macem-macem ya Kalau yang zaman dulu tuh Kebanyakan warnanya ya Merah silver Seperti yang ini juga Ini warnanya silvernya Lumayan Lumayan silver Maksudnya Silvernya ya silver Bukan hanya Abu-abu aja Bukan hanya Abu-abu metalik Tapi memang silver gitu Dia kayak Mengkilat Kayak mengkilat ya Mengkilatnya yang beda tuh Kalau ini memang silver Catnya Tuh Cuman memang Di beberapa bagian Ada yang Gak begitu rapih Kalau saya bilang Kayak di tangannya sini Ini kayak Cat silvernya Kayak keluar Kayak keluar garis gitu Terus di Mana ya Saya lihat Kayak disini Disini juga Warna silvernya tuh Kayak Keluar garis Ini Nah ini Saya gak tau Ini coak Ini udah Dimainin sama Anak saya Apa Saya gak gitu Detail waktu itu Merhatiin ya Kurang lebih gitulah Nah Gitu ya Jadi kalau Detailnya si Ultraman ini Ya udah Gak terlalu banyak Yang bisa dibahas Gak kayak Kamen Rider Yang bajunya Ber Lapis-lapis Terus Punya DX drivernya Jadi bisa diomongin Gitu detail disini Kalau ini detailnya Ya paling ini ya Mata ya Matanya sih Lumayan oke nih Lumayan oke nih Karena dia Bahannya kayak Plastik bening ya Seperti favorit saya Di Kamen Rider Yang 30 cm Matanya gak cuman Dicat aja Dia bener-bener Kayak kaca gitu Terus ada teksturnya Di dalamnya Oh bahkan ini Bukan di dalamnya ya Teksturnya itu Memang di luarnya Disininya Tuh bisa Bisa berasa Kalau dipegang Ber tekstur dia Tuh Dan Udah Wajah khasnya Ultraman tuh Ya udah begini Bagus Bagus dimain ini Maksudnya ya Wajah khasnya tuh kan Begini kan Mau Ultraman Ya kurang lebih Kayak gini dah Bahkan Ultraman yang Di ipin-upin itu Yang Ultraman ribut Itu juga mukanya Kayak gini Mirip kayak gini lah Ya gitu ya Gak terlalu banyak Yang bisa dibahas Di detailnya Si figur Ultraman ini Cuman Yang pasti Karena dia Ukuran figurnya ini 29 cm Kalau dipajang Di ruang tamu Dia sendirian aja nih Keren Keren Karena siapa sih Yang gak kenal Ultraman Ini Ultraman Legendary Ultraman Segede gini Dipajang di ruang tamu Ya udah Orang paling ngeliat Detailnya ya Belakangan lah ya Nah gitu deh Terus sama Apa ya Tadi detail udah Sebagian besar Ya udah Begitulah ya Artikulasi Artikulasinya ini Agak kaku nih Karena Karena si Ultraman ini Kepalanya gak bisa nengok Tuh Kepalanya Udah mati aja Ininya Gak ada belahan sama sekali Gak ada sambungan Gak ada sambungan Jadi gak bisa nengok Terus tangan Lalu sebelah kiri Ini udah agak kendor ya Karena Anak saya seneng banget Mainin waktu dulu Terus ini Sebelah kanan Sepinggangnya Tuh Tuh pinggangnya Ini juga keliatan Ada belahan merahnya nih Harusnya kan silver ya Ini Ini Seingat saya sih Dari beli Udah begini nih Udah ada belahan Gini Gitu ya Jadi Gak tau deh Ya silahkan simpul Simpulkan aja ini Original atau rikas ya Tadi tulisannya kayak gitu Nah terus Ini sebelah sini Kaki Sama kaki satu lagi Gitu ya Tuh Tetap gagah Walaupun Ya kalaupun dia rikas Walaupun dia rikas Tetap gagah sih Kalau saya bilang Tetap oke lah Si kakek Ultraman ini ya Yalah Udah tahun 66 Saya gak boleh nih Megang kepalanya dia nih Orang tua ini Bisa kualat saya Gak ya mainannya kan baru ini Kalau Pemain Ultraman yang beneran saya gitu Ya iya kualat Oke teman-teman Kayaknya cukup segini ya Review si Si original Ultraman Original itu maksudnya Tokohnya ya Bukan mainannya ya Mainannya saya gak tau Original apa enggak Oke jadi sekian review nya Si The First Ultraman ini Kalau Ada yang suka videonya Silahkan aja langsung di like Kalau yang suka sama channel saya Silahkan di subscribe Mohon di subscribe Karena masih banyak video-video Tentang mainan-mainan alternatif Dan murah-murah lainnya Di video-video berikutnya ya Jadi silahkan subscribe Beratis Dan Kalau ada kritik saran Atau masukkan Atau Misalnya Saya ada yang salah ngomong Saya Gak ngerti pembahasannya Silahkan aja diperbaiki Mohon masukannya Silahkan aja tinggalkan di kolom komentar Oke Sampai disini dulu Review kita kali ini Nantikan Video-video berikutnya Tentang mainan murah Dan mainan alternatif ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Perjumpaan kita Punya mainan keren itu Gak mesti mahal Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax